Hai adik-adik Tasaret, hai adik-adik Bumper, perkenalkan Laosa Ayu dari GKT Bumper. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan ya bersama Laosa Fania dan Laosa Herman. Wah kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sebagai anak sekolah minggu GKT di Surabaya. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Berkati waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di bulan ini, bulan November kita memperingati hari yang penting buat negara kita. Adik-adik tau gak ya hari apa itu? Laosa kasih klu ya wabu itu tanggalnya 10 November. Sudah tau hari apa yang kita peringati? Ya hari pahlawan. Pahlawan itu apa sih Laosa? Pahlawan itu adalah orang yang berani membela yang benar dan melawan yang jahat. Pasti keren sekali ya pahlawan itu. Iya dan Indonesia punya banyak sekali pahlawan. Bahkan kota Surabaya disebut kota pahlawan loh. Pasti banyak ya pahlawan di kota Surabaya. Betul. Laosa ingin memperkenalkan salah satu pahlawan di Indonesia. Di kota Surabaya khususnya ya. Namanya Bung Tomo. Bung Tomo ini dia melawan penjajah. Penjajah itu apa sih? Orang yang waktu itu menguasai Indonesia. Bung Tomo bersama orang-orang Indonesia melawan penjajah. Sekalipun banyak yang meninggal tetapi akhirnya Indonesia bisa merdeka. Pasti pahlawan itu keren sekali kan? Dia bisa membela yang benar. Dia berani melawan yang jahat. Hari ini Laosa Ayu mau menceritakan pahlawan. Laosa Superdor yang di TV ya. Yang mana Dev? Kasih Laosa lihat dong. Ini ya Laosa. Bukan Dev. Bukan pahlawan tadi yang Laosa mau kasih lihat. Laosa ingin menceritakan pahlawan di dalam Alkitab. Kita dengerin sama-sama yuk. Yosua adalah pemimpin yang pemberani dan kuat. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah berkasar. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni, semua para jurid harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kala tanduk domba di depan tabut. Tetapi, pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangka kala. Apabila sangka kala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangka kala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyari. Maka tembok kota itu akan runtuh. Tapi, kota Yeriko itu punya tembok yang sangat kuat dan sangat tinggi. Tapi, Yosua percaya kepada Tuhan. Yosua taat saat Tuhan menyuruh dia mengelilingi tembok kota Yeriko. Yosua mulai menyusun barisan. Mereka membawa tabut ala dan sangka kala atau yang disebut terompet sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu, mereka mengelilingi tembok Yeriko sehari satu kali. Tidak boleh ada yang berbicara. Hari kedua juga begitu. Sampai hari yang keenam. Di hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi. Lalu, mereka mengelilingi tujuh kali tembok kota Yeriko. Kemudian, Yosua berkata, Bersoraklah, Sebab Tuhan menyerahkan kota ini kepadamu. Ketika mereka bersorak, Ada keajaiban terjadi. Tembok kota itu roboh. Wow! Tembok yang kuat dan tinggi itu bisa roboh. Menurut adik-adik, siapa ya pahlawannya? Yosua? Bukan, bukan Yosua pahlawannya. Yosua adalah pemimpin Israel yang taat. Tetapi siapa pahlawannya yang bisa merobohkan tembok yang kuat itu? Ya, Tuhan. Tuhan adalah pahlawan kita. Dia bisa melakukan apa saja. Termasuk merobohkan tembok yang kuat. Tuhan juga bisa mengalahkan kejahatan dengan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengalahkan yang jahat dengan kebenaran. Tuhan adalah pahlawan kita. Siapa yang mau menjadikan Tuhan sebagai pahlawannya? Lause Ayu juga mau. Tuhan Yesus jadi pahlawannya Lause. Nah adik-adik, kalau Tuhan adalah pahlawan kita, berarti kalau kita anak Tuhan kita disebut apa? Kita disebut pahlawan kecilnya Tuhan di dunia ini. Berarti kalau kita pahlawan kecilnya Tuhan harus melakukan yang benar juga. Betul, kita melakukan apa yang Tuhan suka di dunia ini. Seperti Tuhan menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada teman kita berbuat baik. Kepada saudara kita di rumah kita berbuat baik. Terus kita juga harus menghormati papa dan mama. Kita juga mau menyayangi teman dan saudara kita. Itu baru namanya anak Tuhan, pahlawan kecilnya Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak seperti itu. Ngomong-ngomong pahlawan kecil, Lause Ayu jadi ingat sama sebuah lagu. Yang judulnya Pahlawan Kecil. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Kita nyanyikan ya dengan bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kita pakai gerakan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada. Siapakah lawan kita tidak ada. Siapakah lawan kita tidak ada. Adik-adik, mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah jadi panglima kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami. Dan kami mau hidup sebagai pahlawan Tuhan yang kecil ini di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas minggu ini, kita akan membuat foto seperti ini. Papa dan Mama bisa mendapatkan bingkangnya pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Papa atau Mama bisa membantu membuatkannya ya. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi Photogrid. Caranya download bingkang foto yang ada di link ini. Kemudian, buka aplikasi Photogrid. Lalu, pilih foto anak yang ingin digunakan. Setting foto anak tepat di sebelah kanan. Kemudian, klik tambahkan bingkai foto yang kita ingin cantumkan di depannya foto anak tadi. Kalau sudah, jangan lupa untuk kirim ke guru masing-masing ya. Terima kasih. Selamat hari minggu. Selamat menikmati.